Intro Pedagang bawang putih di pasar Sukomoro, kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mulai resah dengan naiknya harga dagangannya. Sebab sejak harga bawang merangkak naik 10 hari terakhir, pembeli yang datang ke tokonya menurun. Bahkan saat harga bawang putih mencapai Rp40.000 per kilogram, pembeli sudah mengalami penurunan hingga 50%. Sebelum mencapai Rp40.000 per kilogram, harga bawang putih berada di kisaran Rp26.000 sampai Rp28.000. Seminggu yang lalu sudah menaik menjadi Rp36.000 per kilogram, namun hari ini harga bawang putih sudah mencapai Rp40.000 per kilogram. Jodol Susilo, pedagang bawang putih, menduga kenaikan harga ini disebabkan stok di petani mulai menipis, sehingga harga bawang putih berangsur naik. Bahkan kenaikan harga ini dimungkinkan masih akan terus terjadi beberapa hari ke depan. Bawang saat ini Rp40.000. Kalau seminggu yang lalu berapa? Seminggu yang lalu ya Rp36.000. Artinya ada kenaikan gitu ya? Apa setiap hari bahan harga kenaikan? Iya. Dari awalnya berapa mas? Dari awal Rp28.000. Rp28.000 itu sebelum Rp10.000 ya? Iya sebelum Rp28.000, pasca ini? Pasca ini terus. Terus naik? Iya. Perubahan ini juga bisa mungkin kan naik lagi apa bagaimana? Kalau mungkin ya bisa. Itu penyebabnya kira-kira? Iya dari pasotanya mungkin. Oh pasotanya. Biasanya ini diambil dari mana mas? Kalau ini dari struktur. Mas ini. Storsinya. Dalam sehari bisa habis? Ya mungkin ya tiktok kan. Tiktok. Untuk ads. Ini serius. Pembeli tetap setiap harinya lancar atau gimana mas? Iya berkurang. Berkurang. Dampak nggak sama orang-orang? Ya dampak masalahnya kan ya pembelinya kurang. Kurangnya kira-kira berapa persen mas? Ya 50 persen. Meski harga bawang putih mencapai Rp40.000 per kilogram, stok penjualan masih masuk kategori aman. Hingga kini kebutuhan untuk mencukupi pembeli masih tersedia di toko para pedagang. Sayangnya pedagang tidak tahu penyebab kenaikan harga bawang putih. Dari Nganjuk, Hari Adi Suandito, GRTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.